Mengejutkan Pakai narkoba Netizen baru sadar cara bicara Nia Ramadhani bikin bingung, tidak mendidik Setelah ditangkap karena pakai narkoba, gaya bicara Nia Ramadhani disorot netizen Netizen baru sadar jika gaya bicara Nia Ramadhani bikin bingung dan tidak jelas Hal itu digunjing netizen dalam trending topik di Twitter Ada 3.000 cuitan terkait penangkapan Nia Ramadhani itu Kabar penangkapan Nia Ramadhani dan suami juga ramai diunggah oleh beberapa akun Instagram Salah satunya atlambehandoskortura Diunggahan Lambeh Turah itu, banyak dikomentari netizen Bahkan ada salah satu netizen yang menyoroti gaya bicara Nia Ramadhani Pantas Nia Ramadhani, kalau ngomong suka belibat nggak jelas Ujar netizen tersebut mengomentari Nia Ramadhani Ditangkap polisi seperti dilansir solopost.com Hal ini juga dibenarkan oleh netizen-netizen lainnya Betul itu kak, terus nggak nyambung kalau ngomong Udah gitu juga pun terlalu ngeri gayanya kebaratan Tidak mendidik anaknya pun Kata salah satu netizen Iya, aku juga kurang paham dia ngomong apa Imbu netizen lainnya Nia Ramadhani ditangkap polisi karena narkoba bersama suaminya Ardi Bakri Sosok Nia Ramadhani memang kontroversi Bahkan salah satunya pernah dikritik karena panggil Tuhan dengan sebutan tak sopan Nia Ramadhani glamor dan bergelimang harta Namun akhirnya tergerumus di lembah haram narkoba Menantu politisi sekaligus pengusaha Abu Rizal Bakri Dan suaminya itu dikabarkan ditangkap di kawasan pondok indah kebayoran lama Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Langsung menjadi trending di media sosial sejak Kamis 8 Juli 2021 pagi Penangkapan Nia Ramadhani sudah dibenarkan oleh Polda Metro Jaya Dengan menyatakan telah menangkap sosok NR dan AB Jauh sebelum menggegerkan publik karena ditangkap polisi Artis Nia Ramadhani ternyata beberapa kali sempat memantik kontroversi Yang pertama, pernah sebut Tuhan dengan kata lo Nia Ramadhani pernah menuai kritikan pedas karena telah menyebut Tuhan dengan kata ganti lo Dia melakukan hal itu saat jadi bintang tamu di acara Nyonya Boss Run TV Terima kasih Tuhan, lo baik banget Lo ngajarin gue, bukan ngajarin sih tapi kayak ngasih tau gue Biar gue enggak sampai sombong, tuturnya kala itu Yang kedua, memantik kritik gegara ngehost TikTok Award Nia Ramadhani didapuk jadi host atau pembawa acara penghargaan TikTok Award Indonesia 2020 bersama Rafi Ahmad Tapi saat itu Nia menuai kritik publik yang menganggapnya tak piawai dalam membawakan acara Dalam video yang beredar Nia Ramadhani sibuk berkomentar Kala Rafi sedang memperkenalkan beberapa nama Dia juga beberapa kali memotong kalimat Rafi Ahmad Nia kemudian membela diri bahwa ia memiliki mata minus sehingga tak bisa melihat para tamu yang hadir Yang ketiga, tak bisa kupas salat Nia Ramadhani saat ditemui di Jakarta Teater, Tamrin, Jakarta Pusat Pada Jumat, tanggal 21 Agustus 2015 malam Nia Ramadhani juga sempat mengehebohkan publik saat ditantang sang suami, Ardi Bakri, untuk mengupas salat Ternyata Nia tidak bisa melakukannya Video itu pun langsung jadi trending topic Twitter Indonesia Nia mengaku tidak bisa mengupas salat karena tidak pernah makan buah tersebut Yang keempat, minder dengan Musdalifah Meski jadi menantu konglomerat dan punya suami kaya Nia Ramadhani pernah merasa minder dengan Musdalifah karena nominal uang arisan mantan istri Nasar tersebut Saat berkunjung ke acara arisan Musdalifah dengan Jessica Iskandar Nia Ramadhani kaget begitu melihat nominal uang yang ditulis di kertas arisan sebesar 200 juta rupiah Yang kelima, ditawari narkoba sejak kecil Nia Ramadhani pada tahun 2018 lalu Pernah menyebut telah mendapatkan tawaran untuk menggunakan narkoba sejak kecil Tepatnya saat berumur 14 tahun, saat itu Ia menolak dan mengaku tak tergiur Dalam kehidupan dunia keartisan, itu semuanya dari umur aku 14 tahun Itu dunia narkoba, udah ada kok Itu tergantung iman masing-masing Dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam udah ada dari dulu Bukan cuma di klub aja, kata Nia Selain itu Mengejutkan, saat ditangkap, Nia Ramadhani sedang bersama pria lain Nia Ramadhani ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba Sampai saat ini, ia masih diperiksa di Polres Jakarta Pusat Namun sebelum penangkapan itu, dilihat dari media sosial Nia Ramadhani tampak asik menghabiskan waktu bersama anaknya Di salah satu stories yang diunggahnya juga terlihat Nia Ramadhani asik bernyanyi Tidak sendirian, ia ditemani seorang pria bernama Marcelo Hischi Yang merupakan seorang desainer grafis Pria itu disebut Nia Ramadhani sebagai orang yang memberikannya banyak ilmu Berada bersama orang-orang pintar, seneng deh Selalu ada yang bisa dapat ilmu baru Tulis Nia Ramadhani Nia Ramadhani sebelum ditangkap Nia Ramadhani asik nyanyi bareng cowok Setelah itu, Marcelo Hischi menggambar untuk anak Nia Ramadhani Mereka tampak begitu akrab Namun hal berbeda terjadi setelah beberapa jam kemudian Nia Ramadhani diamankan polisi terkait narkoba Kabit Humas Polda Metro Jaya Ada sabu yang ikut diamankan sebagai bareng bukti Ya, sabu, jelasnya Polisi belum menjelaskan berapa banyak sabu yang diamankan Rencananya akan ada jumpa pers siang ini Nanti habis zuhur, saya konvers di Polres, Jakarta Pusat, Bukas Yusri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!